selamat datang kembali di channel pandai bali nah di video sebelumnya saya sudah tayangkan kedatangan dari Ogo-Ogo Cupak yang akan diikut sertakan dalam acara MEPED dalam rangkaian acara peleponan Ide Cokorde Pemucutan ke-11 dimana berangkat dari lokasi pembuatan yaitu di Jero Tensiat di Jalan-Jalan Nangka pukul 12.30 WIB nah proses pemindahan menuju Kuri Pemucutan ini berlangsung selama kurang lebih 40 menit semoga tuan yang penasaran dengan videonya silahkan klik link di atas atau klik linknya di deskripsi video ini nah sebelum acara MEPED dimulai saya akan jalan-jalan ke dalam puli untuk melihat situasi dan persiapan acaranya nah kita dengar pengadal acara memberikan pengarahan melalui pembahaswara tentang prosesi MEPED ini kita bisa melihat disini para peserta khususnya ibu-ibu yang cantik dengan baju adat yang berwarna ungu sudah bersiap-siap tak lupa memakai masker sebagai proses COVID-19 ibu-ibu cantik iya ibu-ibu cantik apa pesannya bu ya selamat menikmati 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 masyarakat ramai menyaksikan prosesi mempati serangkaian upacara peleponan ide Ceporde Pemwujudan ke 11 ini yaitu tanggal 18 Januari 2022 nah adanya Ogoh-ogoh yang ikut dalam iringan menjadi salah satu daya tarik warga yang dengan setia menyaksikan prosesi karena pastinya ada rasa kangen menonton arah akan Ogoh selailah dua tahun tidak ini Ogo-ogoh tertinggi 5 meter tersebut yang dikerjakan mulai pada tanggal 2 depan Desember 2021 Di mana sketsa Ogo-ogoh dibuat oleh maestro Ogo-ogoh Banjar Tensat Yaitu Komang Gede Sentana Putra atau Kedoks Berkorporasi dengan ide Bagus Nyoman Surya Wigenem atau dikenal dengan Gusman dari Tampak Serindianya Kegiatan mepet puspe Ogo-ogoh ini merupakan rangkaian kegiatan utama Perlebonan ide Cokote Pemecutan yang ke-11 Ogo-ogoh adalah lambang dari Butekala agar tak ada Butekala yang mengganggu saat pelaksanaan pelebonan sehingga bisa berjalan lancar Dalam pengarakan itu Ogo-ogoh diarah di urutan paling belakang bersama rangkaian mepet lainnya Seperti pentas pecut dan barisan wakti-wakti pembawa sejajan yang anggun dengan balutan pusana adat Bali Hingga para pria pemain gemelan mengiringi bawah Jangan lupa untuk menanggungi bawah Ogo-ogoh ini mengitari patung catur muka pecutan ini sebanyak tiga kali Nampak para pengarah Ogo-ogoh ini melepaskan rasa kangen Mereka mengarah Ogo-ogoh karena hampir dua tahun sudah tidak bisa mengarah Ogo-ogoh karena situasi Covid Saya yakin sebentar juga yang nonton kangen akan mengarah Ogo-ogoh atau menontonnya Silahkan komentarnya di bawah Ogo-ogoh Silahkan komentar Silahkan komentar selamat menikmati 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 jadi dari menikmati selamat menikmati selamat menikmati